Halo guys, bertemu lagi di channel DanzTechno, channel tutorial dan teknologi Nah, di video saya kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara mengirimkan file File Word, PDF, Excel, dan juga PPT lewat WhatsApp Nah, bagi kalian yang mau mengirimkan file Word, PDF, ataupun Excel lewat WhatsApp Tapi tidak tahu caranya bagaimana Nah, kalian bisa menyimak video ini sampai selesai Oke, langsung saja ke tutorialnya Nah, langkah pertama adalah kalian bisa buka aplikasi WhatsApp yang ada di HP kalian Nah, kemudian kalian bisa buka chat yang mau kalian kirimi file-file tersebut Nah, langkah selanjutnya adalah Kalian tap tanda klip ini Seperti ini Sampai muncul tampilan seperti ini Kemudian kalian tap dokumen Lalu pilih lihat dokumen lain Nah, langkah selanjutnya adalah Nah, langkah selanjutnya adalah kalian tinggal tap icon strip 3 ini Lalu kalian pilih yang gambar HP ini Seperti gambar HP ini Ini adalah penyimpanan internal kita Nah, disini kalian bisa cari file-file yang mau kalian kirim Seperti file Word, PDF, Excel, ataupun PPT Nah, misalnya disini saya mau mengirim file Excel Kita tap seperti ini Dan kita pilih kirim Dan kita tunggu prosesnya Nah, kita telah berhasil untuk mengirimkan file Excel Oke, saya contohkan sekali lagi Langkah pertama adalah kalian klik icon clip ini Kemudian pilih dokumen Lalu pilih lihat dokumen lain Misal saya mau memilih file PPT ini Lalu kita klik kirim Nah, kita telah berhasil untuk mengirimkan file PPT Ke WhatsApp atau lewat WhatsApp Nah, itu dia cara untuk mengirimkan file File Word, PDF, Excel, dan lain sebagainya lewat WhatsApp Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya kali ini See you next video Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.